Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT dimana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah dan semoga pertemuan kita kali ini bisa membeli manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman semuanya taib teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini satu hal yang ingin saya bagi kepada kalian semuanya adalah cara untuk menyimpan salah satu file yang ada di microsoft powerpoint yang berupa audio dan video jadi kalau teman-teman perhatikan di bagian layar monitor itu ada beberapa objek yang bisa dimasukkan di dalamnya diantaranya adalah berupa image kemudian yang kedua berupa audio dan yang ketiga adalah berupa video jadi kalau teman-teman kalau terkait dengan sebuah objek yang berupa image atau berupa gambar cara yang sederhana yang bisa kalian lakukan untuk menyimpan adalah dengan melakukan proses klik pada bagian sebelah kanan yang ada di mouse misalnya ini saya ingin menyimpan apa yang ada di monitor ini berupa papan tulis jadi teman-teman tinggal menekan pada bagian sebelah kanan di mouse nya ya sebentar ini agak sedikit nah jadi teman-teman bisa lihat pada bagian ini disitu ada shift jadi teman-teman tinggal melakukan proses penyimpanan dan ini masuk pada satu ruang di mana kita akan menyimpan file tersebut nah itu kalau berupa image nah sementara pada saat kita ingin mengambil bentuk file audio maupun video yang ada di dalam microsoft powerpoint itu bagaimana caranya karena kalau secara langsung kita ambil dari microsoft powerpoint tidak akan kita dapatkan jadi ini misalnya ini adalah salah satu audio yang membaca daripada huruf ba ini ba oke nah kemudian nah ini kan kaitannya nanti pada saat ditekan pada membaca dia akan keluar begitu pula pada saat ditekan menulis maka disitu akan ada video yang menampilkan bagaimana cara menulis huruf ba dan sebagai previewnya teman-teman bisa melihat saya coba slide show nya sehingga nanti secara langsung kita bisa melakukan proses demo na demo nya dan bagaimana cara kita menyimpannya jadi ini adalah audio yang barusan tadi sudah kita pekan ya kemudian ini adalah menulisnya nah itu adalah bentuk dari video begitu pula dengan huruf-huruf yang lain ini nah sekarang saya ingin sharing kepada kalian cara untuk menyimpan audio maupun video yang ada di dalam microsoft powerpoint yang kemungkinan akan teman-teman pergunakan untuk membuat sebuah media interaktif atau hal-hal lain yang memerlukan file-file tersebut tapi sebelumnya saya matikan terlebih dahulu kemudian silakan teman-teman kembali kepada satu folder di mana teman-teman menyimpan dari file tersebut atau file yang di dalamnya ada audio maupun video dan teman-teman ingin mengambil video maupun audionya dari file apa yang sudah saya tampilkan tadi itu adalah file latihan huruf hija ya kemudian teman-teman lihat pada bagian sebelah akhir sebelah kanan setelah dot itu extensionnya adalah pptx jadi teman-teman kalau masih belum mendapati extension yang ada pada file tersebut misalnya hanya tertulis latihan huruf hija ya saja dengan tanpa ada dot pptx atau ppt maka teman-teman harus membukanya dan mengaktifkannya caranya bagaimana secara mudah teman-teman bisa masuk ke control panel jadi saya langsung saja menulis disini control panel supaya lebih cepat kemudian setelah itu kita akan diarahkan pada area pengaturan yang ada di control panel kemudian teman-teman lihat pada bagian print kemudian setelah itu ada file explore option silahkan di klik pada bagian sebelah situ kemudian setelah itu silahkan dilihat pada bagian view dan scroll ke bawah disitu ada satu perintah yang memang perlu kita pilih yaitu hide extension for known file tape artinya pada saat kita klik disini otomatis extension dari file tersebut tidak akan tampak dan pada saat kita non aktifkan maka secara otomatis extension tersebut akan tampil setelah selesai maka teman-teman lakukan aktifasi dengan menekan tombol apply kemudian pada tombol ok dan setelah itu nanti teman-teman akan mendapati sebuah file yang sudah memiliki extension tertentu sesuai dengan file tersebut dan langkah selanjutnya adalah kita mengubah jadi extension pptx ini kita akan merubah menjadi bentuk zip namun perlu diingat ya untuk teman-teman jangan sampai pada saat kita mengubahnya itu akan rusak jadi akan lebih baik pada saat teman-teman ingin melakukan perubahan itu untuk menduplikasi terlebih dahulu sehingga pada saat ada kerusakan atau tidak bisa dibuka kembali jadi teman-teman masih memiliki cadangannya baik langsung saya saya tekan tombol F2 atau bisa juga dengan klik kanan kemudian disitu ada rename atau S2 F2 misalnya ini kalau klik kanan jadi ada dua ya kalau melalui keyboard itu di F2 kalau melalui klik atau mouse itu klik kanan kemudian rename dan setelah itu extension yang berupa pptx ini silakan dirubah menjadi bentuk zip jadi sekali lagi saya tekankan agar teman-teman melakukan proses duplikasi terlebih dahulu supaya nanti pada saat ada kejadian yang tidak diinginkan tidak akan sampai menjadikan file kita hilang tanpa ada bekas tapi pada saat selesai atau sudah kita ubah menjadi bentuk zip silakan ditekan enter sehingga nanti otomatis akan berubah menjadi sebuah file yang ber-extension zip dan langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses ekstrak dari file zip ini kita ekstrak ya di bagian sini ekstrak file atau ekstrak view sama saja cuma ini bisa supaya bisa menjadi satu folder maka saya lakukan ekstrak file oke kita oke kemudian kita tunggu beberapa saat untuk melakukan proses ekstraknya oke sudah selesai ini adalah folder ekstraknya silakan dibuka kemudian ini adalah file yang tadinya berupa powerpoint berupa ppt setelah kita jadikan zip kemudian kita ekstrak akan berubah menjadi semacam ini nah kemudian posisi dari audio maupun video itu sendiri ada di mana teman-teman klik pada bagian atau folder ppt kemudian disitu ada media dan di bagian sinilah semua file atau semua bentuk yang ada pada powerpoint tersebut akan dikumpulkan baik itu berupa obyek berupa audio maupun berupa video jadi teman-teman bisa lihat ya pada saat saya klik disini ini sudah jelas bentuknya adalah audio dengan ekstensi wave kemudian ini adalah bentuknya image dengan ekstensi WDP kemudian ini juga image namun dengan ekstensi PNG jadi teman-teman bisa lihat pada bagian sini kemudian untuk videonya sendiri teman-teman juga bisa melihat silahkan di scroll pada bagian bawah oke nah ini berupa MPEG 3 ya nah ini cara menulis huruf H sementara ini adalah audionya jadi sangat sederhana dan sangat simpel sekali dan semoga cara yang sederhana ini bisa memberi manfaat kepada kalian semuanya dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk di tekan tombol like dan share dan insyaallah kita akan kembali lagi dan bertemu lagi pada tutorial yang lainnya dan selamat menikmati dan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh